Salam Damai Kristus, apakah Freemason ada di Gereja Katolik Indonesia? Belakangan ini lagi ramai dibicarakan tentang dikas teri doktrin iman Vatikan yang baru saja mengeluarkan surat yang melarang umat Katolik menjadi Freemason sebuah perkumpulan rahasia berusia berabad-abad yang telah lama dipandang bermusuhan oleh Gereja Katolik dan diperkirakan memiliki keanggotaan global hingga 6 juta orang Keanggotaan aktif dalam Freemason oleh umat beriman dilarang karena tidak dapat didamaikan antara doktrin Katolik dan Freemason Surat tertanggal 13 November tahun 2023 dan ditanda tangani oleh Paus Franciscus itu merupakan tanggapan terhadap seorang uskup dari Filipina yang khawatir dengan meningkatnya jumlah anggota Freemason di negaranya Jika Gereja Katolik Filipina khawatir dengan Freemason di negara ini Bagaimana dengan Gereja Katolik Indonesia? Apakah umat Katolik di Indonesia juga disusupi oleh Freemason? Pertama-tama kita melihat masalah di Filipina Dimana Gereja Katolik Filipina telah salah menanggapi hukum kanonik yang berubah di tahun 1983 Penghilangan kata Freemason diartikan sebagai Gereja Katolik melunak terhadap Freemason Sehingga sekalipun Gereja Katolik Filipina menegaskan bahwa mereka yang bergabung dengan Freemason akan dikenakan hukuman kanonik Namun mengingat sensifitas masalah di lingkungan Filipina Ini juga menunjukkan keterbukaan dalam pelaksanaan kehati-hatian pastoral Terhadap umat Katolik yang mungkin tanpa disadari dengan itikat baik Mencari keanggotaan dalam asosiasi Freemason dengan niat baik Sehingga Gereja Katolik Filipina melakukan prioritas pastoral Menunjukkan keterbukaan terhadap situasi umat Katolik secara individu Berdasarkan kasus per kasus Untuk menentukan apakah umat Katolik tersebut pantas mendapatkan pendekatan yang tidak terlalu ketat Terutama jika mereka bergabung dengan Freemason Belum tentu sama dengan penolakan formal terhadap iman Katolik Di sini Gereja Katolik Filipina melunak terhadap Freemason Karena kesalahan dalam menanggapi hukum kanonik yang berubah di tahun 1983 Memang hukum kanonik tahun 1983 tidak secara eksplisit Melarang keanggotaan umat Katolik dalam Freemason ini Tidak seperti hukum kanonik yang lama tahun 1917 Maka sebagian berpendapat penghilangan kata asosiasi ini berkesan merupakan penerimaan Padahal penghapusan itu hanya bertujuan memperluas penerapan larangan keanggotaan ke asosiasi lain Yang prinsipnya seperti atau mirip dengan Freemason Komite yang bertanggung jawab atas revisi kitab hukum kanonik memutuskan Untuk menghapus referensi eksplisit terhadap Freemason dalam kanon sebagai perkumpulan terlarang Karena kekhawatiran bahwa kanon tersebut akan ditafsirkan terlalu sempit Sehingga umat Katolik mungkin mengira hanya perkumpulan Freemason saja yang dilarang oleh undang-undang Jadi gereja Katolik Filipina telah salah paham dan malah mengira bisa melunak dan menerapkan larangan ini Dengan melihat keterlibatan umat Katolik dalam Freemason itu dilihat secara kasus per kasus Karena seseorang yang bergabung dengan Freemason belum tentu sama dengan penolakan formal terhadap iman Katolik menurut gereja Katolik Filipina Ini yang akibatkan adalah gereja Katolik Filipina semakin banyak anggota Freemason yang berpartisipasi dalam kegiatan gereja Jika saja gereja Katolik Filipina tahu kalau bukan wewenang otoritas gerejawi setempat Untuk memberikan penilaian mengenai sifat asosiasi Freemason yang akan menyeratkan penyimpangan dari apa yang telah diputuskan Maka keterbukaan terhadap Freemason tidak terjadi dan tidak terjadi sekarang ini telah meresahkan Sehingga Fatikan harus kembali mengeluarkan surat larangan terhadap asosiasi ini Surat yang dikeluarkan Fatikan mengatakan bahwa penting untuk menerapkan strategi terkoordinasi Di antara masing-masing uskup di Filipina Untuk mengatasi keanggotaan dan simpati Freemason yang sangat signifikan di negara tersebut Sejumlah besar simpatisan Freemason Filipina yakin bahwa tidak ada pertentangan Antara keanggotaan gereja Katolik dan di loji Masonik Sehingga diperlukan pendekatan dua arah harus diadopsi oleh para uskup di negara tersebut Pertama para uskup harus menegaskan kembali secara terbuka ajaran gereja Katolik Bahwa Freemason pada dasarnya tidak dapat didamaikan dengan iman Katolik Dan bahwa keanggotaan Freemason dilarang berdasarkan hukum kanon Kedua mengusulkan program katekese nasional di seluruh paroki Filipina Dengan cara yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menjelaskan ajaran gereja Katolik yang menentang Freemason Dikasteri juga mengundang para uskup di negara tersebut Untuk membuat pernyataan publik bersama mengenai masalah ini Inilah yang menyebabkan mengapa gereja Katolik Filipina alami masalah dengan Freemason yang telah meluas di negara ini Apakah gereja Katolik Indonesia juga memiliki keterbukaan terhadap Freemason seperti gereja Katolik Filipina? Apakah gereja Katolik Indonesia juga memiliki keterbukaan terhadap Freemason seperti gereja Katolik Filipina? Keadaannya berbeda Gereja Katolik Indonesia berada di negara yang melarang keberadaan Freemason Pada tahun 1962 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 Yang melarang perkumpulan tersebut bersama tujuh organisasi lainnya Berdasarkan dokumen hukum Freemason dilarang karena nilai-nilainya dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia Hampir empat dekade kemudian Keputusan tersebut dicabut oleh Gus Dur dengan keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000 Namun Freemason belum pernah muncul kembali di Indonesia secara resmi Jadi gereja Katolik Indonesia tidak alami masalah umatnya terpengaruh dengan Freemason secara terang-terangan Sejak Paus Klemen sehingga berlakunya Kitab Hukum Kanonik Universal yang pertama pada tahun 1917 Delapan Paus mengeluarkan ensiklik yang mengecam Freemason dan menerapkan hukuman ekskomunikasi otomatis Yang diperuntukkan bagi umat Katolik manapun yang bergabung Gereja Katolik terus menerus mengecam gagasan Freemason Karena hal itu menghilangkan wewenang pengawasan gerejawi yang sah bagi umat Katolik Sementara mereka secara efektif diajari ke dalam filsafat baru Suatu cara pandang yang berbeda terhadap dunia Ketika para pemimpin gereja Katolik pertama kali berbicara tentang Freemason sebagai rencana melawan iman Mereka memaksudkan bahwa pandangan dunia Masonik sedang menumbangkan ajaran gereja bagi umat Katolik yang bergabung Dan mengajarkan mereka bahwa menjadi seorang Katolik atau Protestan Sama sahnya agama lain sama sekali atau tidak sama sekali Dan menjadi seorang Freemason tanpa dibaptis Akan membawa pada pemenuhan spiritual dan moral seseorang Pada tahun 1821 konstitusi apostolik Paus Pius ke-7 Ecclesiam A.I.E.S.U. Christo Mengulangi larangan kepausan terhadap Freemason Termasuk mereka yang berupaya menggulingkan negara kepausan dengan kekerasan Namun Paus Franciscus mengajarkan bahwa ancaman sebenarnya datang dari filosofi Masonik Mengenai ketidakpedulian beragama dan promosi apa yang sekarang kita sebut sekularisme Freemason sering mengatakan bahwa mereka bukanlah sebuah agama Bahwa mereka hanyalah sebuah masyarakat manusia yang menghargai persahabatan, kerjasama, kebajikan alamiah, agama yang disetujui oleh semua orang Namun ada banyak ritual Masonik yang dianggap gereja Katolik bersifat religius bahkan semi-sakramental Karena itu gereja Katolik mengajarkan untuk yang bergabung dengan Freemason berada dalam keadaan dosa besar dan tidak boleh menerima komunikudus Kelompok-kelompok Freemason biasanya merupakan perkumpulan khusus laki-laki yang dikaitkan dengan simbol dan ritual misterius Mereka juga terkadang dikaitkan dengan teori konspirasi yang menyatakan adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap urusan dunia Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!